KABAR MENGEJUTKAN DATANG DARI PEDANGDUT Ayu Ting Ting Tiba-tiba, Ibunda Bilkis Humairah Razak itu dilaporkan ke Polda Bengkulu, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022 malam. Laporan ini buntut dari meninggalnya dua pemandu lagu dan satu pengunjung setelah mengunjungi karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu pada Juni lalu. Belakangan diketahui, tiga orang itu meninggal dunia karena mengkonsumsi minuman keras oplosan. Polres Bengkulu juga sudah menangkap pemasok miras oplosan itu. Orang tuasa, pemandu lagu yang tewas, melaporkan Ayu Ting Ting dengan tuduhan tindakan kelalaian sehingga menyebabkan tuasnya ketiga korban. Ia pun memboyong puasa hukumnya, Reno Ardiansyah saat melaporkan sang biduan ke Polda Bengkulu. Keluarga Sara Aulia dan kuasa hukumnya mempertanyakan standar operasional prosedur, SOP, dari karaoke ATT terkait regulasi keluar masuknya makanan dan minuman serta peran dari Ayu Ting Ting selaku pemilik brand. Saat ini pihak kuasa hukum juga telah diperkuat dengan adanya saksi kunci dalam kasus ini. Sebelumnya pihak manajemen karaoke ATT sempat menyangkal bahwa minuman tersebut terindikasi disembunyikan karena pihak manajemen melarang pengunjung untuk membawa minuman keras dari luar. Tribun Bengkulu.com akan mengupdate berita ini dengan tanggapa dari pihak Ayu Ting Ting atau manajemen karaoke ATT di Bengkulu. Sebelumnya, pihak karaoke ATT Bengkulu menegaskan tidak pernah menyediakan pemandu lagu di tempat itu. Juga tidak menyediakan minuman beralkohol. Diberitakan sebelumnya, tiga orang tewas setelah mengunjungi karaoke Ayu Ting Ting, ATT, Bengkulu. Ketiganya diduga mengkonsumsi minuman keras oplosan di tempat karaoke berlabel karaoke keluarga itu. Pemasok minuman keras atau miras oplosan yang diamankan pihak kepolisian pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, lalu sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Saat diinterogasi, Am mengakui dirinya merupakan pemasok miras oplosan yang menyebabkan satu orang pengunjung dan dua orang pemandu lagu di karaoke Ayu Ting Ting meninggal dunia. Am yang menjual miras dengan merek ternama ini membuat konsumennya terbuai dengan harga yang murah. Harga yang ditawarkan Am pun bervariasi, dirinya menjual dengan harga Rp200.000 hingga Rp300.000 per botol. Demi membuktikan miras yang dijual Am ini merupakan miras oplosan, pihak kepolisian pun mengirimkan sampel minuman dari tubuh korban ke laboratorium forensik untuk mengetahui kadar miras tersebut. Saat ini Am harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!